selamat menikmati hari Sabtu jam 7 pagi pada tanggal 30 Januari ada sebuah suara ada suara dentuman di Surabaya ada yang mendengar sampai 3 kali ada yang mendengar 2 kali nah itu kira-kira apa sumbernya siapa yang bikin suara seperti itu kita langsung telusuri secara goib bagaimana Bismillahirrahmanirrahim dengan izin sang yanur caimirwana sumber bangsa goib yang menghasilkan suara yang sumbernya menghasilkan suara dentuman di Surabaya tadi pagi ketarik ke sini Allah tanpa penyusup jika ada yang mengaku-ngaku jika ada yang berusaha menyusup yang mengganggu proses ini langsung otomatis meledak ke neraka Janam silahkan masuk tanpa penyusup bangkit yang paling mengetahui bangkit selamat malam boleh bicara sebentar ngomong-ngomongan sebentar saya ganggu waktunya sebentar apa-apa ini cuma mau mengusik mau menulik informasi mengulik informasi tentang sebuah suara yang muncul di Surabaya dentuman keras katanya apa kamu tahu sesuatu tentang hal itu ya kalau boleh tahu sebelumnya dijelaskan kamu itu siapa dari golongan apa dan siapa jin ya bangsa jin bangsa jin dan yang kamu itu di sana tugasnya sebagai apa dan di mana tugasnya saya saya hanya melihat hanya melihat ini mohon maaf saya cek dulu benar ini yang saya masuk bismillahirrahmanirrahim jika ini penyusup hancur meledak neraka iblis-iblisnya semuanya meledak neraka yang saya masuk yang paling mengetahui yang saya masuk yang tadi ini apa bukan urusan kamu apa kamu ini siapa jin saya cuma mau mengulik informasi saja biar tahu kita tahu itu ada kejadian apa kok sampai muncul suara sebesar itu di Surabaya tadi pagi ada ada perkara apa peringatan mohon diceritakan lebih jelas dengan cara yang sudah dipahami silakan bahasa yang jelas itu peringatan untuk orang-orang yang ada di Surabaya khususnya oke dan sekitar suara suara genderung yang sangat keras berasal dari bawah tanah lebih tepatnya di apa di mananya tanahnya di mananya tanah sih itu ada di bus dari di memang di bawah Surabaya semuanya tidak di bawah sudah berkejolak mengeluarkan suara genderung perang sudah mau keluar dari tempatnya dan bunyi dentuman itu itu apa bunyi peringatan peringatan atau emang mereka yang buat seperti itu apa bangsa goib dari mereka kalau dari bahasa manusianya seperti genderung perang itu adalah bunyi tentang kemerdekaan mereka yang akan mau keluar dari bawah tanah Masya Allah boleh tahu biar semua tahu yang yang nonton juga tahu kalau boleh tahu itu mereka itu siapa bisa dijelaskan kalau boleh Insya Allah mungkin sudah waktunya yang jod dan bangsa maju dua suku yang sangat sakti dan besar yang akan keluar bukan dari situ tempatnya keluarnya tempatnya keluar dari sumbu-sumbu pulau jawa tungku-tungkunya pulau jawa Masya Allah saya paham gunung-guna gunung-gunung yang aktif itu ya yang dimaksud tungku tempatnya api gunung berapi gunung berapi yang aktif Masya Allah jadi itu peringatan dari mereka ya peringatan bukan disengaja bukan tidak disengaja tapi sudah disengaja disengaja biar manusia takut begitu ya peringatan peringatan oh ya akan adanya bencana yang sangat besar yang bisa mengeluarkan dua bangsa suku itu tapi kalau boleh kenapa kok di Surabaya kenapa enggak di tempat-tempat lain peringatan itu tidak harus di tempat sumbunya oh mungkin pertanda nanti ada hubungan dengan Surabaya atau apa hubungannya ya dengan yang bawah tanah kalau gunung berapi tandanya yang mengeluarkan laharnya isi perut buminya dan kamu kebetulan saat itu posisinya lagi di mana saya di bawah tanah tempatnya di timur timur pulau kota Surabaya 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 Timur berapa kali dan temannya ada yang bilang tiga ada yang bilang dua yang benar berapa kali yang mendengar dua kali itu tidak jelas karena yang pertama sangat besar yang kedua besar yang ketiga kecil jadi tidak terdengar di seluruh pelosok negeri Surabaya terlalu banyak kemukaran di Siana makanya ada peringatan dari bawah tanah Masya Allah semoga warga Surabaya mendengar ini menonton ini sebagai peringatan juga tapi meskipun bagaimanapun akan tetap terjadi tidak bisa dihindari tapi sudah takdirnya Allah sudah keadaannya Allah sudah digariskan di dalam lingkungan cincin api yang melingkari tengah-tengahnya Indonesia ini mohon maaf kalau boleh tahu ada bocoran tidak apang gitu keluarnya kalau boleh tahu kalau boleh dibocorkan bangsa kami mempunyai hak untuk mengucapkan kata-kata itu itu urusannya yang mempunyai kekuasaan alam semesta raya Masya Allah saya mengsajin bukan Tuhan yang mengetahui awal dan akhirnya benar sekali Masya Allah dan kamu di bawah tanah itu itu bertugas atau tinggal atau bagaimana disitu menjaga menjaga disuruh siapa menjaga menjaga apa dan disuruh siapa boleh diceritakan menjaga lempeng agar tidak pecah Masya Allah siapa yang menyuruh tidak perlu tahu yang penting tugas saya seperti itu nanti akan malah disalahgunakan nama itu banyak yang akan menyalahgunakan ataupun menyalahkan nama itu nanti dan akan dicari intinya kedua suku yang bernama Yajud dan Majud sudah mendekati tidak lama akan keluar tidak perlu takut ya karena keputusasaan sebentar lagi akan ada banyak orang yang putus asa atas mendadak kehadiran dua suku itu itu kalau boleh tahu besarnya segimana bang Said saya tidak boleh memberitahu tak boleh ya yang pasti besar tinggi besar dan perawakannya saya tidak bisa menjelaskan karena berbeda dengan kalian dan ilmu fisiknya maupun kesaktianya sangat sangat disakgani oleh bangsa iblis sakti penghancur kalau dinamakan dari segi manusia itu adalah suku penghancur suku penghancur karena sekali keluar dunia akan digoncang dan dihancurkan diratakan masya Allah lalu kalau boleh kita saran kita yang manusia manusia biasa seperti ini harus bagaimana seharusnya ya ditunggu saja keluarnya biar tahu sendiri saya tidak ada kewajiban untuk memberitahu ataupun menasehati terima kasih kalau kamu manggil saya saya jelaskan tentang apa yang terjadi tadi pagi di Surabaya itu hanyalah goncangan kecil saja itu bahwa kecil ya masya Allah jadi kalau saya tangkap terjadi karena terlalu banyaknya kemungkaran di wilayah kota Surabaya sehingga yang bawah memberi peringatan begitu saking banyaknya energi-energi negatif energi buhar di situ penerang perang sudah dibunyikan tidak hanya di situ tidak hanya di situ tidak nantinya akan dimana lagi tunggu saja nanti akan terjadi berarti akan ada lagi ada lagi gentuman 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 perang dari mereka yang ada di bawah tanah masya Allah gentuman itu tidak hanya suara apa bisa ledakan kalau ledakan ya otomatis yang ada di atasnya hancur bisa ledakan bisa bumi bergoyang namanya gentuman itu kan gentuman suara bukan gentuman yang dinamakan gempa gentuman yang ada di dalam tanah yang ada di laut sana itu dinamakan tsunami nanti berbeda tapi adanya gentuman yang akan datang jadi gentuman berbeda dengan bergeserah menteng seperti tsunami itu berbeda karena memang belah tanah ada makhluknya berbeda sekali beda beda sumbernya beda kenapa tergantung tempatnya ada apa kok begitu kamu ngapain ini tidak apa apa saya hanya mengekspresikan apa yang saya tanggap di sana Alhamdulillah sedikit banyak kita dapat informasi terima kasih sudah mau menyampaikan informasinya apa sebelumnya sudah diberitahu beliau akan ada yang memanggil kesini saya tidak tahu kalau begitu dilanjutkan tugasnya keluar ya dari tubuh itu mungkin kebatasan saya jadi ini bukan pemimpinnya pemutusannya ya saya masih di tahap kelima bukan yang memimpin di dalam goncangan tersebut oh ya sudah tidak apa-apa mungkin beliau lagi sibuk sudah silahkan dilanjutkan terima kasih kerja bismillah dengan izin yang menurut Jami Ruwana keluar semuanya yang sudah semaskan tadi keluar kembali ke tempatnya tanpa membaru dan secara halus keluarnya Alhamdulillah tadi sedikit banyak informasi yang disampaikan oleh yang ada di bawah tanah di wilayah Surabaya Timur mesti bukan pemimpinnya kurang lebih tahu sedikit tahu semoga bisa diambil manfaat dari kejadian ini selalu ingat Allah dimanapun Anda berada ingat Allah ingat Allah terus dalam segala kondisi selalu ingat Allah dan berbanyak sikir salawat Insya Allah terima kasih sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu